Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tangan gue ini ada Xiaomi Redmi Note 8 jadi handphone ini kasus sebelumnya adalah lupa kunci layarnya sudah kita lakukan head reset via recovery mode untuk menghilangkan kunci layarnya namun sekarang handphone ini tetap belum bisa kita setup sampai ke tampilan menu karena di akhir setupnya muncul notifikasi belum masuk jadi untuk menggunakan ponsel ini kita diminta untuk verifikasi akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini kita akan coba untuk setup ulang dan kali ini kita hubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet untuk jaringan internet bisa gunakan wifi ataupun data seluler disini aku menggunakan wifi bagi teman-teman yang tidak ada wifi bisa gunakan data seluler atau tithering dari handphone Android lain kemudian kita lanjutkan setupnya saat handphone sudah terhubung ke jaringan internet maka proses setup akan muncul tampilan memeriksa update dan menginstall update kemudian proses ini bisa membutuhkan waktu beberapa menit jadi kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai yang dimaksud dengan akun Google adalah email yang sebelumnya kita login kan pada aplikasi Google Play kita tunggu sebentar sampai proses tampilan verifikasinya muncul disini ada halaman salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin dan ternyata kita masih diminta untuk mengkonfirmasi kunci layarnya dan kunci layar yang sebelumnya adalah pin kita lupa pin kunci layarnya jelas kita tidak bisa menggunakan metode pin untuk melewati halaman ini maka ada opsi lain di tengah layarnya ada menu gunakan akun Google gantinya ketika kita tidak tahu pin kunci layarnya maka untuk opsi alternatifnya kita bisa menggunakan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini bisa langsung aja kita ketikkan emailnya kemudian berikutnya kemudian ketikkan kata sandinya dan setup handphone ini sampai ke tampilan menu namun jika kita lupa akun Google nya maka bisa kita bypass saja metode bypassnya adalah dengan merubah model kunci layarnya karena untuk kunci layar yang sekarang digunakan oleh handphone ini kita tidak tahu maka akan kita ubah saja ke model kunci layar yang lainnya cara merubahnya kita harus memutuskan dulu jaringan internet di handphone ini bagi yang menggunakan wifi silahkan bisa putuskan koneksi wifi nya bagi yang menggunakan kartu SIM silahkan bisa lepas SIM card nya atau putuskan tethering dari handphone android lainnya kemudian kita setup lagi kita lewati disini kemudian lanjutkan kemudian kita berhenti di halaman setel sandi jadi di halaman setel sandi ini kita akan membuat kunci layar baru dengan memilih menu hanya kunci layar disini ada 3 opsi pola pin dan sandi biar berbeda kita pilih pola saja kemudian kita tunggu sebentar ada konfirmasi ingat sandi anda 5 detik kalau sudah kita pilih mengerti kemudian kita gambar pola yang mudah misal letter L seperti ini kita konfirmasi ulang kita gambar ulang polanya kemudian kita lanjutkan tekan panah ke kanan di pojok kanan bawah handphone ini kemudian kita tunggu dan sekarang kunci layarnya sudah berganti kita bisa buktikan kita akan kembali untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet silahkan hubungkan lagi ke wifi ataupun data seluler masukkan kartu SIM nya bagi yang menggunakan data seluler kemudian kita lanjutkan setup nya lagi kali ini model kunci layarnya sudah bisa kita pastikan berubah kita tunggu sebentar kemudian halaman salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin sebelumnya setelah melewati halaman ini kita diminta untuk konfirmasi kunci layar berupa pin maka setelah kita ganti kunci layarnya berubah menjadi pola dan untuk bypass akun google nya tinggal kita gambarkan saja polanya kemudian kita tunggu sebentar sekarang sudah tidak ada halaman verifikasi akun anda lagi yang ada adalah halaman login akun google dan halaman ini bisa kita lewati saja kemudian kita lanjutkan setup nya sampai ke tampilan menu kebetulan untuk akun minyak ini sudah kosong jadi bisa kita lewati saja di halaman akun minyak kita pilih lewati kemudian lanjutkan lagi setup nya sampai ke tampilan menu kita tunggu sebentar salin aplikasi bisa kita hilangkan centang pilih semua kemudian berikutnya kemudian ok pengaturan selesai dan kita tunggu sebentar handphone ini sudah bisa kita setup sampai ke tampilan menu namun handphone ini masih memiliki kunci layar berupa pola karena tadi kita tidak merubah kunci layarnya hanya mengganti saja dari pin menjadi pola untuk polanya masih sama dengan yang kita buat tadi dan bagi teman-teman yang ingin menghilangkan kunci layarnya bisa masuk ke setelan kemudian layar kunci oh salah ya bukan layar kunci tetapi sandi dan keamanan kemudian sandi kemudian kita gambarkan dulu polanya dan kita pilih matikan penguncian kemudian ok dan sekarang handphone ini sudah tidak memiliki kunci layar lagi akun google juga sudah terbypass kita bisa meloginkan akun google nya dari aplikasi playstore kembali ataupun kita bisa bikin baru lagi menggunakan aplikasi playstore juga perhatikan sudah bisa kita loginkan akun google atau buat baru lagi menggunakan aplikasi google playstore oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati